...sebanyak 54 saksi, yang terdiri dari rekan almarhum, pengurus ponpes, dan juga saksi ahli, yakni dokter forensik yang mengautopsi jenazah korban. Lanjutnya, beberapa saksi bahkan telah diperiksa lebih dari satu kali. Menurut Andi, perbedaan hasil visum awal yang dilakukan oleh dokter di Klinik Rimbu Medical Center dengan hasil autopsi kepolisian saat ini telah memasuki babak baru. Kepolisian dalam hal ini, Polres Tebo, telah membuat laporan model A yang berisi tentang indikasi pidana kesehatan dan pemalsuan dokumen oleh pihak klinik tersebut. Tambahnya, ini merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 267 Ayat 1. Lebih lanjut, Andi mengatakan, kasus ini menjadi dua hal yang ditindaklanjuti, yakni pertama laporan kasus penganyayaan yang dibuat keluarga korban pada November 2023 lalu, serta laporan baru model A tentang indikasi pidana kesehatan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh klinik yang melakukan visum korban di awal. Pertembangan perkara yang saat ini ditangani oleh Polres Tebo dan diberikan asistensi dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Poldaya Jambi. Untuk profesnya, sampai dengan tadi malam, kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 54 orang saksi. Ini berdiri dari, pertama adalah ketan-ketannya korban atau santri, kemudian mengurus kontes, termasuk ketenangan dari saksi ahli. Dalam hal ini adalah dokter yang memeriksa korban. Baik pada saat pemeriksaan pertama di klinik saat kejadian, yang kedua, di RSUD di malam hari menjelang dunia hari tanggal 15 pasca kejadian, serta saksi ahli dari dokter otopsi yang melaksanakan pemeriksaan setelah dilaksanakannya ekshumasi pada tanggal 20 November 2023. Dari 50, lebih orang yang kita periksa, terlibat oleh santri, ketan-ketan korban, kemudian mengurus kontes, serta saksi ahli. Dalam pengungkapan kasus ini, Dari 50, lebih orang yang kita periksa.